Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 82, hubungan kekuatan iman dan amal soleh, menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Konten ini disarikan di Pustaka Buya Hamka dan dirangkum oleh Arif Khalid A.R. Sultan Mansur. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih, Pemirsa Yang Budiman. Imam Ibnu Kasir di Kitab Tafsir beliau menjelaskan bahwa suatu amal saleh akan sah jika memenuhi syarat berikut. 1. Amal saleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. 2. Amal saleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah ta'ala. 3. Amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. 3. Sebagai agama yang sempurna, Islam sangat memperhatikan bukan hanya hal-hal yang berhubungan dengan Allah ta'ala secara vertikal, tetapi juga yang berhubungan dengan sesama manusia secara horizontal. Hal ini terlihat dari doktrin iman dan amal saleh. Kedua konsep ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena apabila salah satu dari keduanya tiada maka kesempurnaan dari salah satunya akan berkurang. Iman tanpa amal itu hampa sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Iman adalah fondasi sedangkan amal adalah implementasi. Hal ini terlihat dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis Riwayat Imam Atta Berani Dalam hadis lain, Nabi bersabda Jelaka orang yang banyak zikrullah dengan lidahnya tapi bermaksiat terhadap Allah dengan perbuatannya. Hadis Riwayat Imam At-Dailami Kesatuan konsep iman dan amal ini tergambar dari ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala seringkali menggandengkan kata iman dengan amal saleh. Seperti dalam firmannya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah Ayat 82 Dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis Riwayat Imam Muslim Hadis ini dengan jelas memperlihatkan bahwa ada hubungan sebab-akibat antara iman dan amal. Apabila seseorang memiliki keimanan kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia beramal soleh. Dalam hal ini hendaklah ia berbuat baik kepada tetengganya, memuliakan tamunya, dan berkata baik atau diam. Doktrin iman dan amal soleh ini juga mencerminkan bahwa Islam bukan hanya mementingkan urusan pribadi, kesalahan individual, tetapi juga sangat peduli dengan urusan sosial, kesalahan sosial. Seorang manusia sempurna, insan kamil, adalah manusia yang teguh imannya dan banyak amal solehnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surah Yunus Ayat 9 Menurut tafsir Kementerian Agama, pada ayat ini Allah menerangkan balasan dan pahala yang baik yang diterima orang-orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat nanti. Yaitu mereka diberi tempat yang mulia berupa surga yang penuh kenikmatan. Iman dan amal soleh merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya, satu dengan yang lain berjalin dan bersangkut paut. Sangat banyak ayat Al-Quran yang menerangkan keeratan hubungan itu. Iman berupa keyakinan dan kepercayaan kepada adanya Tuhan yang Maha Esa, Pencipta dan Pemilik Semesta Alam, Maha Pengasih. Maha Penyanyang kepada hambanya, karena sifat Maha Pengasih dan Maha Penyanyang yang ada padanya itu. Dia menganugerahkan hidayat dan petunjuk bagi manusia. Agar mereka dengan petunjuk itu berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Petunjuk ini diakui oleh orang yang beriman sebagai petunjuk dari Allah. Yang perwujudannya adalah sebagaimana yang disebutkan dan yang dikemukakan contoh-contohnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal soleh yang dikerjakan oleh seorang muslim adalah manifestasi dari imannya, atau dengan perkataan lain bahwa seseorang yang telah mengaku beriman tentulah ia suka mengerjakan amal soleh. Mustahil seseorang yang beriman tidak mengerjakannya. Iman dan amal soleh ini menjadi sebab manusia hidup berbahagia di dunia dan diberi balasan oleh Allah berupa surga di akhirat. Dengan demikian, mereka telah sampai ke tingkat kehidupan rohani yang paling tinggi. Terima kasih telah menonton!